selamat menikmati setelah kita masuk ke kelas teknik komputer dan jaringan apa sih yang akan dipelajari di dalamnya? ada pertanyaan lain setelah kita lulus di jurusan teknik komputer dan jaringan sebenarnya nanti kita bisa kerja apa? atau kita bisa apa saja? apakah bisa kita menjadi hacker? hehehe tunggu dulu untuk menjadi seorang hacker kita harus belajar terlebih dahulu baik kita akan membahasnya satu per satu teknik komputer dan jaringan atau yang lebih dikenal dengan TKJ itu adalah salah satu ilmu yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi ada banyak hal yang akan dipelajari di dalam TKJ ini tentunya pelajaran-pelajaran yang ada di dalamnya nanti akan erat kaitannya dengan teknologi kekinian yaitu teknologi informasi dan komunikasi apa saja yang akan dipelajari di dalamnya? yang pertama adalah algoritma dan logika nah disini teman-teman nanti akan dipelajari tentang bagaimana kita berpikir bagaimana kita memecahkan suatu masalah dengan menggunakan komputer yang berikutnya pelajaran yang akan kita dapatkan adalah tentang program-program komputer dasar algoritma yang sudah dipelajari di sebelumnya nanti akan diimplementasikan di materi program-program komputer dasar kemudian yang berikutnya pelajaran yang akan kita terima adalah merakit komputer nah terat kaitannya dengan nama jurusan kita yaitu teknik komputer dan jaringan jadi mutlak seorang siswa nanti ketika masuk di TKJ itu harus bisa atau mampu menguasai dalam hal perakitan komputer yang berikutnya yang akan dipelajari dalam TKJ adalah software dan sistem operasi tentu saja dunia saat ini harus menguasai sistem operasi dan software karena sekarang yang bekerja semuanya software siapa yang menguasai software nanti kedepannya akan menguasai dunia yang tak kalah penting pelajaran yang berikutnya adalah jaringan komputer dan internet ini adalah materi inti dari jurusan TKJ disini nanti akan dipelajari tentang bagaimana menghubungkan satu komputer atau dua komputer lebih dengan menggunakan media dengan tujuan untuk berbagi resource bersama sehingga komputer yang ada di depan kita itu bisa saling terhubung antara satu dengan yang lain baik itu menggunakan media kabel maupun menggunakan media yang nerkabel nah nanti setelah lulus di jurusan TKJ terus mau kerja apa? terus bisa kerja apa? ya sebenarnya banyak sekali bidang-bidang yang bisa kita masuki dalam dunia pekerjaan banyak banget dan pasti keren serta kekinian yang pertama industri yang bisa kita masuki adalah penyedia jasa layanan internet atau lebih dikenal dengan internet service provider nah apa saja nanti yang akan dikerjakan disana dan apa saja keahlian setelah masuk di TKJ yang pertama adalah mengidentifikasi keamanan jaringan wah berat ini ya ini kaitannya nanti berperang dengan hacker kemudian yang berikutnya adalah mendesain keamanan jaringan kemudian yang berikutnya adalah menginstalasi keamanan jaringan administrasi server dan autentikasinya kemudian mengoperasikan keamanan jaringan serta yang terakhir adalah memonitor keamanan jaringan ini adalah bidang pekerjaan yang bisa kita masuki yang berikutnya bidang pekerjaan yang bisa kita masuki adalah integrator komputer atau biasa dikenal dengan helpdesk komputer ini bisa kita masuki karena setelah masuk di TKJ nanti kita akan belajar tentang bagaimana merakit komputer bagaimana memperbaiki komputer kemudian bagaimana menginstalasi sistem operasi linux bagaimana menginstalasi sistem operasi windows ini menjadi basic sekali dalam program studi teknik komputer dan jaringan yang harus dikuasai karena komputer terus berkembang dan terus berinovasi jadi kita harus benar-benar cepat untuk belajar menguasai teknologi informasi yang satu ini berikutnya apa saja yang bisa kita masuki di dunia industri yaitu bidang jaringan nerkabel ingat untuk menghubungkan komputer yang satu dengan yang lain itu menggunakan media, media itu bisa menggunakan kabel bisa juga menggunakan yang tanpa kabel di jaringan nerkabel nanti lulusan TKJ itu akan mampu merancang dan melakukan survei lapangan sebelum instalasi yang berikutnya adalah membuat, men-setup, men-setting dan memasang antena kemudian yang berikutnya adalah menginstalasi jaringan nerkabel yang berikutnya adalah mengkonfigurasi peralatan kemudian yang berikutnya adalah mengoperasikan jaringan nerkabel teknologi inilah yang dibutuhkan di dunia industri saat ini dan ini perkembangannya juga sangat pesat bidang berikutnya yang bisa dimasuki atau bisa kita ambil di dunia industri nanti setelah kita lulus di TKJ adalah administrator server di jaman sekarang server itu sangat mutlak dan sangat dibutuhkan oleh sebuah lembaga atau institusi oleh karena itu lulusan TKJ nanti akan mampu mengatur server sendiri yang berikutnya akan mampu untuk mengatur bandwidth internet kemudian akan mampu untuk file sharing kemudian memantau server yang terakhir adalah mengatur lalu lintas jaringan nah inilah pekerjaan sebagai administrator server untuk bidang yang berikutnya adalah integrator dan administrasi jaringan integrator dan administrasi jaringan ini memiliki pekerjaan yang agak berat karena pekerjaan ini harus menintegrasikan antara jaringan fisik kemudian administrasi server sistem operasi dan sebagainya yang disusun sebagai berikut yang pertama adalah merancang bangun dan menganalisa WAN atau Wide Area Network yang berikutnya adalah memasang jaringan lokal kemudian melakukan instalasi perangkat jaringan area luas atau Wide Area Network kemudian mampu menginstalasi sistem operasi jaringan kemudian merancang basis data web untuk konten server kemudian instalasi web server basis data server server jaringan sistem manajemen konten kemudian yang terakhir mampu menginstalasi dan mengintegrasikan perangkat luna kolaborasi yang berikutnya pekerjaan yang bisa diambil setelah lulus dari teknik komputer dan jaringan adalah sebagai administrator web karena di dalam proses pembelajaran nanti akan juga diajari tentang bagaimana membuat server web dan mengoperasikannya disini dirinci bidang pekerjaan di administrator web adalah konfigurasi web kemudian perawatan web memantau jaringan mengatur lalu lintas jaringan mendiagnosis permasalahan perangkat yang tersambung dalam jaringan melakukan perbaikan atau mengatur ulang koneksi jaringan area luas memantau keamanan jaringan kemudian melakukan perbaikan dan atau mengatur ulang koneksi jaringan ya itulah kira-kira tentang gambaran program keahlian teknik komputer dan jaringan bagaimana? keren apa keren? semangat belajar ya di program keahlian teknik komputer dan jaringan terima kasih atas perhatiannya telah menonton video ini jangan lupa diankah dan jaringan terima kasih atas perhatian m財 dan jaringan yang terima kasih atas perhatian terima kasih atas perhatian terima kasih atas enable